Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di EVE Media Selalu ada gadget menarik untuk dibahas disini Dan di video kali ini kalian masih bersama Farid Dan bakal bahas sebuah laptop dari HP Ya ini adalah HP 14S FQ 1037AU Laptop ini tuh cocok banget buat kalian yang baru aja masuk semester kuliahan Ya mungkin ya terus buat kalian yang mungkin mau kerja Tapi selain kalian ngerjain tugas kuliah Selain kalian kerja Laptop ini juga bisa main game Ngedit foto atau ngedit video Tapi seperti biasa buat kalian yang baru aja mampir ke channel ini Kita tuh biasa bahas seputar teknologi, gadget, dan asres-asres gadget lainnya So buat kalian suka tentang itu semua langsung aja jajar lagu Subscribe if media dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya akan update nih video-video terbaru dari kita So langsung aja kita bahas laptop SP14FQ 1037AU Ya laptop ini sebenernya udah lama muncul di pasaran ya Tapi masuk di tahun 2023 ini masih sangat worried banget Ditambah lagi harganya tuh udah relatif turun ya Dari harga 11 jutaan Kalian bisa dapetin sekarang di harga 9,5 jutaan Apalagi kalau kalian beruntung bisa dapetin harga yang lebih murah lagi Nah mengingat laptop ini ditenagai CPU AMD Ryzen 7 5000 series Dengan RAM 8GB dan memori 512GB SSD NVMe Laptop ini masih sangat mampu menjelangkan tugas-tugasnya dengan baik Misalnya buat kalian yang kuliah masuk semester baru Dan butuh laptop yang kenceng buat ngerjain tugas-tugas yang banyak Sembari main game laptop ini masih mampu banget ya Apalagi kalau kalian upgrade lagi memory RAMnya ini menjadi 16GB Pasti bakal keluar nih performa maksimal dari laptop SP14FQ 1037AU ini Nah performa yang ditawaran oleh laptop SP14FQ 1037AU ini Menurut kita itu salah satu yang paling kenceng di kelasnya SP mempersenjatai laptop ini dengan prosesor AMD Ryzen 7 5700U 8 core 16 street Dengan arsitektur Zen 2 yang berlari dengan kecepatan 1,8 GHz Dengan turbo maksimal hingga 4,3 Hz Yang didukung dengan memori RAM berkapasitas 8GB jenis DDR 3200MHz 2x4 ya jadi ini udah dual channel yang dapat kalian upgrade lagi pastinya Laptop ini juga dibekali GPU terintegrasi dari AMD Radeon RX Vega 8 EGPU tanpa dukungan grafis diskret ya GPU ini terintegrasi sudah sangat bertenaga buat menjalankan tugas desain grafis ringan Dengan mengusung 512 sender core dengan arsitektur Vega yang berlari dengan kecepatan 1,900 MHz Kalau masalah desain series SP14S ini gak jauh beda lah Laptop ini punya layar standar yaitu 14 inch Tapi sudah menggunakan jenis panel IPS LCD Dengan HD Breakview Wheelight beresolusi Full HD 1920x1080px Layar laptop ini juga udah menggunakan bezel tipis micro edgy Jadi keliatan kekinian dan dimensinya itu lebih ringkas untuk mendukung mobilitas kita Layar ini menurutku udah sangat nyaman ya Buat keperluan kerja dengan laptop Ataupun untuk keperluan multimedia seperti edit foto Terus nonton film dan lain sebagainya Layar ini juga mempunyai kecerahan 250 nits Dan warna yang cemerlang dengan 45% ntsc color gamut Dan untuk tipe layarnya ini clear ya Tidak diberikan anti glare Jadi saat dibawa di bawah terik matahari Pasti akan memantulkan bayangan Tapi kalau di dalam ruangan Malahan layarnya itu keliatan bersih banget Cakep lah pokoknya Untuk dimensi laptop ini sendiri Tergolong cukup tipis dan ringan ya Dengan bobot hanya 1,47 kg Jadi untuk keperluan mobilitas yang tinggi dan sering bawa laptop di ransel ini aman Gak cepet capek ini punggung kita Untuk di bagian frame atas terdapat kamera beresolusi SD 720p Yang sangat cukup buat keperluan zoom meeting atau untuk keperluan sekolah ya Terus kalau kita perhatikan Seperti kebanyakan laptop-laptop seri SP14S Itu keyboardnya ini juga punya backlight yang bisa kita atur tingkat kecerahannya Gak cuma itu keyboardnya ini juga sudah nyaman Dengan posisi kekep yang memang agak lebih tinggi Di bagian konektivitasnya laptop ini juga menurutku udah cukup lengkap ya Dengan dukungan Realtek RTL8822CE Terus Bluetooth 5 Combo Port USB 3.2 Gen 1 Port USB 3.2 Gen 1 juga USB tipe C Port HDMI Card reader Dan port combo audio jack Dan kalau soal baterai laptop ini punya CPU AMD Ryzen 7 5700U Yang notabene-nya memang untuk efensi daya Dengan TDP hanya 15W Nah sekarang kita bakal tes untuk main game Disini kita bakal tes Genshin Impact Seperti apa kalian bisa nilai sendiri Nah disini kita bakal tes game Disini kita punya game Genshin Impact Yang notabene-nya memang FPS-nya Cuma di 60fps Tapi untuk laptop pelajar Laptop pekerja Ini harusnya sih udah cukup nyaman lah ya Terus kita juga bakal tes render video Ngedit video menggunakan Premiere 2022 di laptop ini Dan hasilnya kalian bisa lihat aja di layar Kita udah tes ya Untuk main game Genshin Impact Kita dapet settingan low Untuk defaultnya Dan itu lancar banget Enak Dan kalau kita coba untuk medium dan high Ini menurutku medium masih nyaman Tapi untuk high ini udah gak nyaman ya Jadi kalau biar mainnya lancar Itu kita di settingan low aja Tapi kita dapet di 60fps Ini enak banget Kalau misalnya untuk render video Ngedit video ini juga enak Kita render video ini cukup lumayan cepet ya Render video di Full HD Sekitar 5 menitan ini juga masih lancar Jadi buat kalian yang mau pelajar atau pekerja Selain mengerjakan tugas-tugas Pokok kalian ini juga bisa buat main game Ngedit foto Ngedit video Juga ini masih nyaman So gimana nih untuk kalian Semoga video ini bermanfaat Dan jadi referensi Buat kalian yang mau beli laptop Untuk kerja Untuk kuliah Tapi juga bisa buat main game Laptop SPFQ1037AU ini Bisa jadi salah satu referensi kalian Kalau misalnya kalian pengen beli Linknya udah okasi di kolom deskripsi Kalian tinggal kesana aja Dan disini varir undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!